Pemirsa Asep Yahya, seorang anak berusia 9 tahun, asal kampung Cimalang, desa Girimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, selalu mengeluarkan suara peluit saat menarik napas panjangnya. Itulah suara peluit yang keluar dari tubuh Asep Yahya, bocah asal Cimalang, desa Girimukti, Kabupaten Bandung Barat, saat menarik napas panjangnya. Tak ada yang berbeda dengan bocah lainnya, Asep nampak asik sedang mengotak-atik baterai handphone bekas bersama adiknya. Namun hal yang miris baru terlihat dari diri Asep saat ia sedang menarik napas panjangnya. Bukan suara hembusan napas yang keluar dari tubuhnya, namun suara peluit yang cukup jelas terdengar. Kondisi yang dialami Asep ini telah berjalan selama 2 bulan lebih, tepatnya sejak bulan Oktober lalu. Berdasarkan penuturan ayah Asep, Subandi, anaknya tidak sengaja menelan peluit saat bermain dengan saudaranya. Ia pun sempat mengajak Asep berobat ke puskesmas, namun pihak puskesmas menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga kini orang tua Asep makin khawatir dengan kondisi anaknya, karena Asep nampak sesak untuk bernafas. Sementara untuk mengatasi peluit yang bersarang di dalam saluran pernafasan anaknya tersebut, keluarga Asep tidak memiliki biaya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Edwan Hatnan Syah, Metro TV.